Bersambung Betul, dan bagi Bill Kiss tentunya ini usia sangat muda ya, masih sangat muda kalau kita lihat disini bagi Bill Kiss Dan tentunya juga menghadapi Jerman, ini menjadi sangat penting bagi dia Jangan lupa Bill Kiss Pratista adalah anak dari peraih 4 juara pila Thomas dan 2 pila Uber 4 pila Thomas berarti bareng saya 18 tahun usianya memang kita tahu bahwa darah dari sang ayah dan juga sang ibu kalau kita lihat juga ini menjadi satu hal yang sangat penting Mudah-mudahan dia pun juga memiliki prestasi yang besar nantinya di masa depan, apa yang Anda lihat dari Bill Kiss ini? Ya kalau dari potensi yang memang ya tadi ya dari orang tua sudah jelas Kalau bagaimana justru saya melihat Bill Kiss Pratista dengan tipikanya yang menurut saya juga prospek yang panjang Yang cukup cerah ya Enggak bagaimana mempersiapkan diri dengan kesempatan yang baik saat ini Masuk dalam tim Uber Cup Cukup panjang, usia 19 tahun Ini adalah Florentin Skowski yang berusia juga 19 tahun Berasal dari Burgwedel, Jerman Rahayas rankingnya adalah 1977 ya Dan Bill Kiss ini merupakan putri dari pasangan Joko Suprianto dan juga Jelin Alexiana ya Yang merupakan berasal dari Magelang, kelahiran 2003 Dan tentunya ini adalah legenda bulu tangkis tahun 90-an Seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Riki Bahwa berapa? Dua bersama dengan Anda ya? Mereka melahan kepada pemain, memanfaatkan betul kesempatan yang ada Apalagi juga mentornya dua-duanya adalah pemain bulu tangkis Yang sudah berprestasi di Thomas dan juga Uber Kalau kita ingat Jelin Alexiana ini juga dua kali tahun 94 dan 96 ya Dalam mengikuti Uber Cup saat itu Jadi benar-benar ini akan menjaga semua hal yang sangat bagus untuk Bill Kiss sendiri Ya 94 dan 96 itu menyatukan Kembali lagi kita lihat pindah surf sekarang Keluar kali ini Pindah lagi surf, 8-4 Sudah 4-0 Indonesia mengalahkan Jerman tentunya Dengan spot luck ini Kita harapkan juga akan menjadi genap 5-0 ya disini Oh, antisipasi yang baik Patah di laku oleh Bill Kiss Ya Plasista Bill Kiss, Plasista menghadapi Florentine Sovsky Merupakan pertandingan kelima di hari ini dari Uber Cup 2022 Kita lihat sejauh ini penampilan yang Sangat baik, sangat solid dinyatakan oleh Bill Kiss Meskipun kita tahu bahwa perbedaan 3 poin ini juga masih sangat rentan Betul Dikejar ya Saya harus disuas pada Service over 12-8 Ya, kita lihat bagaimana pindah surf kembali Hmm, kali ini tidak terjangkau 14-10 Ya, kita lihat disini Oh, tajam sekali Ini seperti simpel tapi teknik gitu sebetulnya ya Betul Teknik yang cukup sulit tadi Dibiarkan saja dan keluar kali ini Game pertama yang begitu mudah tentunya untuk Bill Kiss, Plasista Unggul dengan cepat atas Florentine Shoff dari Jerman Kita lihat dalam tayangan ulang disini Beberapa kali seperti yang Muriki katakan Dropshot-dropshotnya berbahaya dan juga perhitungannya sangat baik Ketika bola keluar jauh tadi dia langsung melepaskannya begitu saja Dan tentunya ini adalah salah satu hal yang paling penting Untuk selalu dijaga oleh Bill Kiss, Plasista yang unggul 21-12 Atas Florentine Kita akan segera kembali Untuk Anda Ya, kembali lagi ke pertandingan kelima Indonesia menghadapi Jerman Di mana Bill Kiss, Plasista menghadapi Florentine Shoff ski Yang tadi sudah unggul dengan 21-12 Dan sekarang Florentine Coba untuk membangi permainan dari Bill Kiss Dan sekarang unggul dengan 2-0 Tapi saya rasa juga kita lihat dengan skenario yang sama Pastinya juga Florentine akan kesulitan menghadapi Bill Kiss Ya, yang pasti Cukup solid di awal pertandingan ini Di game ke-2 Oh Agresif Bung ya Game ke-2 Shoff ski Ya Emang harus Lancarkan serangan Bung Plasista Plasista Kayak lawannya lebih gentar Iya Oh Bagus sekali Arah yang tepat tadi Meski menjadi terlalu keras Tapi Sudah Sulit untuk Shoff ski tadi untuk meraihnya Karena dia sudah bergerak ke sisi belah kiri ya Dan dia berupaya menjangkau Tapi gagal Wih Tayang sekali Kurang power tadi kita lihat ya Ya emang netting-netting seperti ini juga Mencari feelingnya itu harus berdasarkan pengalaman ya Bung Riki Iya Pastinya Bertanding yang harus Memiliki oleh seorang pemain Hmm Service over Ya jika kita melihat dari Permainan yang diperlihatkan oleh Bill Kiss ya Kita lihat Bola-bola rendah ini Sangat menyulitkan Shoff ski ya Dan terutama Kalau kita saksikan dari pertandingan yang tadi kita pandu Ini rata-rata pemain Jerman ini sulit untuk Bisa meraih bola-bola bawah ya Iya karena secara footwork ya Iya Apa Kurang cepat istilahnya reaksi Daripada pemain-pemain Eropa Terutama Pemain Jerman saat ini Bung Iya Sop ski Oh Sekali ini Bill Kiss Justru 10-7 sekarang Tertinggal 3 poin Didorong jauh ke belakang Dan tidak bisa dijangkau tadi dengan baik Oh Sayang sekali Keputusan yang terlalu cepat tadi Dan akhirnya kita lihat Sop ski Unggul dengan 11-7 Di interval game kedua ini Sebetulnya ini sudut yang sangat ideal ya Ketinggian saat pas tentunya bagi Bill Kiss Tapi sayang tadi Keputusannya terlalu terburu-buru sepertinya Dan akhirnya Bola harus menyakut Dinep Sebentar ini unggul Florentine Sop ski 11-7 atas Bill Kiss Prasista Prasista yang lebih banyak Bakun serangan Kurang siap tadi Bill Kiss Antisipasi bola Akhirnya terbalik serang Betul Tadi dia cukup kaget ya Betul Andaikan tadi dia cepat Dalam bereaksi Tentunya juga Bolanya tidak akan Seperti ini ya Kita lihat disini dengan cepat tadi Florentine Lihat ada peluang disana untuk Ya diharapkan Bill Kiss Akan tetap terjaga mentalnya disini Oh sayang sekali Sudah terjangkau Karena biasanya kalau makin kecewa Makin kacau permainan ya Itu Menjadikan sulit berpikir istilahnya Konsentrasi Bisa melihat dong Bagaimana dorongan Atau reaksi dari Rasista Nah ini dia Sebuah poin penting Tentunya 12 20 Meskipun ada 8 poin lagi Tapi paling tidak Meskipun kalah di game ini Ini poin-poin yang Mahal Seperti katakan oleh Bung Riki Betul Satu poin mahal Tapi paling tidak harus bangkit Bilkis Rasista Di permainan ini Betul Dan Sama di game ketiga nanti Mudah-mudahan game ketiga nanti Akan Ada kebangkitan disana Bagi Bilkis Rasista Setelah tadi Harus menyerah kalah Tentunya di game kedua ini Dari Florentine Sovsky Dengan permainan yang Sangat apik Diperlihatkan oleh Florentine Dan memaksa Bilkis untuk melakukan Kesalahan-kesalahan Yang Cukup elementer Ketika mencoba untuk Main netting seperti ini Angkat bola kurang sempurna Dan akhirnya poin Bagi Sovsky Kita akan segera kembali Untuk Anda Jangan kemana-mana Yang kita harapkan di game Ketiga ini Bagaimana Bilkis Rasista akan kembali Tampil Lebih baik Lebih solid Dan lebih fokus Ke pertandingan ini Bung Rekin dan pemirsa Ya Kita lihat Bung Ekspesi ya Terlihat sekali Berbeda dengan game Kedua Untuk Plasista Nah ini yang kita harapkan Tunya Bung Di game ketiga ini Plasista Lebih Lihat agresif Nah ini dia Dari pergerakan Betul Sudah terlihat di game Tiga ini Bung Ya kuncinya adalah Mengawali game ya Ketika mengawali game Melaju dengan cepat Mendapatkan poin-poin Tentunya ini akan membuat Kepercayaan diri Pemain tersebut juga Menjadi meningkat ya Ya tapi kalau saya lihat Memang Apa namanya Ya tentu Satu butuh pengalaman Berkanding Ya kembali lagi Poin Dihambil tadi Dengan Sangat cepat Tentunya Hampir saja tadi Menjadi lucky ball Bagi Sofsky Untung Bilkis Tenang tadi Nah ini dia Betul sekali Sebuah Paksa yang sangat baik Sekali diperlihatkan oleh Bilkis tadi Tujuh satu Relatif tidak terlihat Bisa ada di game kedua Bung ya Entah kemana Bilkis tadi Di game kedua Sementara memang kemenangan Game pertama Saat lagi yang terapkan Jaduh Dan istilah itu Entah keluar dari mana Bung Betul Tidak jadi beda Pemisi sekarang Dua sepuluh Satu poin Kembali diambil Tadi oleh Sofsky Dibiarkan dan keluar jauh sekali Dan tidak serve untuk Bilkis Kalimus Tidak sejenak interval game ketiga Dimana Bilkis Fasista dan Klangetin Sofsky Bermain Yang akan ditutup oleh Bermain Yang akan ditutup oleh Bilkis Rasista Yang merupakan Dari Regenda Bulutangkis Indonesia Joko Sofsky Joko Sofsky Dan juga Jelin Betul Di sini Dimana kedua orang Tanya betul-betul Mensebahkan yang terbaik Bagi Indonesia Melalui dalam Thomas Dan juga Uber Disaat dengan Bung Riki Subagjat Di medio tahun 90-an Hingga awal 2000 14-3 kali ini Oh baik sekali Sebuah keputusan Tadi dilakukan oleh Bilkis Mengarahkan bola Ke badan Dari Sofsky Justru Bukan ke sisi yang lain Sehingga Sofsky pun juga Kesulitan tadi Tidak menduga dia Bolanya akan diarahkan Ke Arah badan 19-6 Dua poin lagi Sayang sekali melebar tadi 7-19 Satu keputusan yang tepat Sebuah tadi Bukan serangan Namun Lalu kelas melebar Keluar Ya Tidak berhasil Ah kali ini Menyangkut Inet Kita lihat sebuah keputusan Dropshot tadi Yang dilakukan oleh Sofsky Gagal Dan sekarang Setiap match point Bagi Bilkis Rasista Dengan permainan yang Sangat apik Diperlihatkan 27 Iya Dan selesai pertandingan Tepat di pukul 1 Kita lihat ini Tampaknya ini menyamakan Jam saja ya Agar tepat Selesai di pukul 1 Tadi Pas di pukul 13.00 Dimana tadi Bilkis Rasista Menyelesaikan pertandingan Di game ketiga Dengan sangat baik sekali Dengan permainan yang lebih solid Lebih apik Diperlihatkan Sepanjang Game ketiga ini Dan kita akan lihat Skor Yang secara resmi Yang keluar disini Bilkis Unggul 21-12 12-21 21-7 Atas Florentine Sofsky Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Untuk Anda Pemirsa Terima kasih